Warna burungnya sama, suaranya pun sama, tapi hasil produksinya anakannya berbeda guys Oke guys, jadi sekitar 5-6 harian yang lalu ada satu pasang burung tekukurku yang baru saja produk dan burung ini memiliki warna dan suara sama persis dengan burung tekukur lokal tapi ada satu yang membedakan, burung tekukur lokal yang ada di liaran, di alam dengan burung tekukur yang saat ini sedang saya rawat dan sedang produksi kira-kira apa yang membedakan? Jadi disini saya ada sepasang burung tekukur warna yang mana sekitar 5 atau 6 harian yang lalu sudah menetas satu ekor yang satu ekornya telurnya gagal dan ini adalah produk untuk yang kedua kali jadi sepasang burung tekukur ini jenisnya burung tekukur warna meskipun warnanya ini sama dengan warna tekukur lokal jadi salah satu yang membedakan antara tekukur warna dan tekukur lokal meskipun sama-sama warnanya sama dan suaranya sama salah satu yang membedakan adalah hasil anakannya guys jadi burung yang saya rawat di belakang ini sudah dua kali produksi ini adalah produksi yang kedua sebelumnya anakan pertama sama persis dengan indukannya, keluarnya dan untuk anakan yang kedua ini sepertinya anakannya berbeda guys jadi dia keluar tidak sama dengan warna indukannya jadi itu adalah salah satu yang membedakan antara tekukur warna dan tekukur lokal jadi langsung saja guys kita cek bagaimana anakannya si sepasang burung yang ada di belakangku ini bisa diperhatikan guys itu anaknya menetas satu ekor dan sekarang usianya mungkin kurang lebih sekitar 5 atau 6 harian dan mari kita cek langsung kita ambil anakannya kita ambil ya oke guys oke guys jadi ini adalah hasil dari anakan sepasang burung tekukur warna alam tapi jenisnya tekukur warna dan ini adalah produksi yang kedua jadi memang salah satu yang membedakan jika kita merawat jenis tekukur lokal dan tekukur warna kalau tekukur lokal pastinya 100% dia bakal keluar warna sesuai indukannya sedangkan untuk jenis tekukur warna meskipun yang kita rawat itu memiliki warna alam atau warna lokal anakannya bisa seperti ini guys ini masih belum tahu ya ini nantinya bakal keluar seperti apa apakah bakal keluar warna leopat atau warna merah atau coklat kita masih belum yakin 100% tapi yang pasti ini tidak keluar seperti warna lokal dan untuk sepasang anakan burung ini dan sepasang anakan burung yang ada di sangkar ini ini adalah hasil dari produk yang pertama kali guys kebetulan untuk produk yang pertama ini keluar sama atau keluar warna sama seperti indukannya warna lokal-lokal dan untuk produk yang kedua ini ini baru keluar warna yang berbeda guys dan ini coba saya lepaskan mungkin ini usianya kurang lebih sekitar 3 jalan ke 4 minggu kayaknya dan memang biasa tiap hari saya lepaskan guys dan ini adalah adiknya jadi adiknya memiliki warna yang cukup berbeda untuk produk yang kedua tapi perkiraanku sepertinya ini warna apa ya jadi perkiraanku ada beberapa warna yang pertama dia memiliki warna yang ini leopat coklat ini perkiraanku bisa keluar seperti ini atau warna leopat seperti ini jadi karena memang belum pasti ya terus ada juga bisa juga keluar warna seperti ini coba tunjukkan nah warna keluar seperti ini nah ini aku suka sekali guys warnanya jadi ini coklat berkalung hitam cuma ini kakinya agak apa agak bengkok karena memang pernah kejepit jadi ya sedikit pincang tapi ini suka sekali aku warnanya nah woy bisa juga keluar seperti ini ini menurutku bagus ini guys hei 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 jadi ini kedua burung ini adalah hasil produksi pertama dari indokan yang tadi ini memang dia bari tak lepaskan dan memang untuk kelebihan merawat jenis tegukur warna itu anakannya bisa keluar dengan warna-warna lain guys tergantung gen yang dimiliki oleh indokanya seperti yang saya rawat itu itu kalau gak salah indokanya itu berasal dari warna leopat dan warna lokal dan dan otomatis burung tersebut memiliki gen seperti indokanya dan gen yang dimiliki burung tersebut nantinya juga akan diturunkan sama calon-calon anakannya guys bagus kan ini jadi kemungkinan andaikan ini nanti bertelur anak-anak burung yang kecil-kecil ini ini juga kemungkinan nanti bisa memiliki warna-warna yang berbeda seperti warna yang dimiliki burung-burung ini guys jadi memang kemungkinannya seperti itu tinggal gen apa yang disimpan sama si indokan burung oke guys jadi disini saya hanya sekedar buat sharing-sharing tentang lika-liku merawat burung khususnya disini burung tekukur ya dan kebetulan saat ini yang kebanyakan saya rawat adalah jenis tekukur warna jadi disini saya hanya mau sharing tentang gimana sih perbedaan jika kita merawat tekukur lokal dan tekukur warna nah itu saja guys terus buat teman-teman yang mungkin aktif di tiktok juga bisa mampir ke akunku di tiktok di syarif channel juga bisa mungkin sesekali saya biasanya live streaming atau upload disana dibantu follow-follow juga dibantu subscribe untuk channel ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati